Salam jumpa dengan saya Admin Ah di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini saya akan membahas biografi Presiden BJ Habibie. BJ Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Habibie adalah Presiden Indonesia dengan masa jabatan yang sangat singkat. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. Habibie adalah tokoh inspiratif yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia adalah anak keempat dari pasangan Awi Apil Jalil Habibie dan Raden Ayu Tuti Marini Kuspo Warjoyo. Untuk penjelasan mengenai silsilah Presiden BJ Habibie, dapat kalian tonton di video sebelumnya yang berjudul Silsilah Presiden BJ Habibie. BJ Habibie melanjutkan pendidikannya di SMAK Dago, Bandung pada tahun 1950. Habibie sangatlah menonjol, terutama di mata pelajaran yang mewajibkan berhitung. Tak heran, Habibie saat itu menjadi sosok favorit di sekolah. Habibie tamat SMA pada tahun 1954. Setelah itu, ia kemudian masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, dan BJ Habibie kuliah di sana hanya selama setahun. Berkat kejeniusannya, pada tahun 1955, BJ Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Namun, berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan biaya siswa untuk kuliah di Jerman, BJ Habibie menggunakan biaya dari ibunya, Raden Ayu Tuti Marini Kuspo Warjoyo. Keputusannya belajar di Jerman karena petuah Bung Karno bahwa pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi jirgantara, karena saat inti Indonesia masih berkembang. BJ Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Asen Technische Hochschule, Jerman. Selama bertahun-tahun, BJ Habibie belajar di RWTH Asen sambil bekerja secara praktik. Motivasi untuk belajar di Jerman awalnya adalah karena BJ Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai dengan ide Soekarno. Selain itu, motivasi terbesar BJ Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan dan kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Pada tahun 1960, Habibie lulus dan mendapat gelar diploma insinyur dengan predikat sempurna atau kumlot, yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Dua tahun kemudian, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari di Bandung dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Usaha dan jeripayah BJ Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus gelar Dr. Engineer di teknis poso The Faculty of the Foreign Basin Ocean dengan predikat kumlot atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok BJ Habibie memang ahli yang sangat jenius. Pada kejeniusannya, ia menemukan teori crack atau crack propagation teori yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat-pesawat terbang. Crack propagation teori membahas terkait persoalan banyaknya kecelakaan pesawat terbang. Rumus inilah yang membuat BJ Habibie memiliki jilukan Mr. Crack. Karena kejeniusannya, BJ Habibie pun memperoleh gelar profesor kehormatan atau predikat guru besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala. Selain datang dari dalam negeri, pengakuan dari lembaga internasional seperti lembaga penerbangan di Jerman, The Royal Aeronautical Society London, Inggris, The Academy National de l'Erie et de l'Elteste, Francis, The Royal Swedish Academy of Engineering Science Sweden, dan The U.S. Academy of Engineering in Amerika Serikat. Bahkan, BJ Habibie pernah mendapat penghargaan bergensi yang hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel yaitu Edward Warner Award dan Award von Kerman. Sosok revolusioner ini banyak dikaguni orang, bahkan bila BJ Habibie berkunjung ke Jerman. BJ Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinur dari perusahaan Spanyol, CASA atau CASA yang prototipenya berhasil memudara pada akhir tahun 1983. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ikmu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui BJ Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka, setahun kemudian, BJ Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau LIBNUR sebagai pemimpin. Pada tahun 1976, perusahaan ini berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN hingga tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1978, Soeharto juga menunjuk BJ Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun. Merujuk buku Indonesia Industrial Real Transformation tahun 1997, BJ Habibie menggunakan pendekatan unik saat menciptakan industri pesawat di Indonesia. IPTN di bawah kendali BJ Habibie berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat yakni CN-235, CN-250, dan N-21-30. Karya yang paling legendaris dari BJ Habibie adalah N-250 atau juga dikenal Gatot Kaca yang mengudara pertama kali pada tahun 1995. Gatot Kaca adalah satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire ciptaan BJ Habibie karena kiprahnya yang luar biasa bagi teknologi Indonesia. Tak lama setelah tutup usia, Jokowi menyatakan bahwa BJ Habibie adalah bapak teknologi Indonesia sekaligus negarawan yang revolusioner. Pada tanggal 14 Maret 1998, BJ Habibie diangkat menjadi wakil presiden ketujuh mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan Tujuh. Pada saat itu, Indonesia dilanda krisis moneter dan stabilitas politik yang terganggu. Krisis tersebut memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah mundurnya Soeharto, BJ Habibie ditetapkan sebagai presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan yang singkat, yakni dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Saat BJ Habibie menjabat sebagai presiden, pada tanggal 30 Agustus 1999, Indonesia kehilangan timur-timur dari negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara tertisah. Namun, BJ Habibie berhasil menyelesaikan masalah tersebut secara damai, yakni mengadakan jejak pendapat bagi warga timur-timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Keputusannya tersebut sempat menjadi kontroversi oleh para ahli dan politikus Indonesia. Meski singkat, era pemerintahan Habibie sangat krusial dan menjadi kunci era transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Habibie kemudian memberikan kebebasan pers yang sempat dibungkam hingga dibrendel selama masa Orde Baru. Ia juga melaksanakan restrukturisasi perbankan Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintahan agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Habibie juga membuat sejarah dengan membentuk Undang-Undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Bahkan di era Habibie diskriminasi terhadap etnis Tionghoa diakhiri dengan instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1999 dan infest Nomor 4 Tahun 1999. Infest tersebut menghapus larangan bicara dan mengajar bahasa Mandarin yang sebelumnya dilakukan oleh era Soeharto. Itulah yang membuat sosok ini istimewa. Habibie tetap berupanya untuk kembali membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Habibie dipaksa lengser dari kursi Presiden Indonesia karena pidato pertanggung jawabannya ditolak dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 20 Oktober 1999 1999 atas lepasnya timur-timur dari NKRI. Setelah dilakukan footing secara tertutup Bibi Habibie juga ikhlas terhadap penolakan pertanggung jawabannya oleh MPR. Setelah lengser dari jabatan Presiden Indonesia Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Namun saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SPY Habibie kembali ke tanah air. Ia ditunjuk sebagai penasehat Presiden untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Adapun pengawasannya dilakukan melalui organisasi yang ia dirikan yakni Habibie Center. Selain itu Bibi Habibie juga menjadi ketua Dewan Penasehat di Partai Golkar. Habibie menetap di Indonesia hingga ia meninggal dunia. Bibi Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jatot Subroto di usia 83 tahun dan dimakamkan di samping Ainun istrinya yakni di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pada Kamis tanggal 12 September 2019. Demikianlah video biografi Presiden Bibi Habibie yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.